Media sosial dihebohkan dengan narasi bahwa status pandemi COVID-19 dicabut. Hal itu dipercaya lantaran beredar foto, tangkapan layar, surat yang diteratangani Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Ledjen TNI Suharyanto, pada 2 Maret 2022. Benarkah status pandemi COVID-19 di Indonesia kini resmi dicabut? Dari hasil penelusuran kami, faktanya pihak BNPB telah memberikan klarifikasi narasi itu. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Abdul Muhari menjelaskan. Foto itu memperlihatkan bagian akhir dari surat edaran Ketua Satgas Penanganan COVID-19 No. 9 Tahun 2022 tentang protokol kesehatan perjalanan luar negeri. Pada masa pandemi COVID-19, namun terdapat beberapa kalimat yang hilang. Pada surat yang beredar di tengah masyarakat, kalimatnya hanya pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kalimat lengkapnya adalah, dengan berhakunya surat edaran ini, maka surat edaran No. 7 Tahun 2022 tentang protokol kesehatan perjalanan luar negeri pada masa pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Tentu jika diperhatikan, kedua kalimat itu memiliki makna yang jauh berbeda. Kesimpulannya, klaim bahwa status pandemi COVID-19 di Indonesia kini resmi dicabut adalah salah.